Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today I want to explain about teacher code switching in Evolive 1 First, the meaning of code switching according Carter and Nunan code switching happen when building wall switch from one language to another in the same discourse sometimes within the same utterance Menurut pendapat Carter dan Nunan code switching terjadi ketika dua bahasa beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain di dalam suatu wacana terkadang di dalam wacana yang sama according both steps code switching as the fenomena of alternating between on two language within the same conversation Menurut both steps code switching disini adalah merupakan suatu fenomena bolak-balik antara dua bahasa di dalam satu percakapan yang sama Sedangkan menurut Cecilia and Alcala code switching is the alternating use of two language within the discourses at the word course or sentence level maksudnya disini adalah kode switching merupakan penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam wacana tatanan kata klausa atau kalimat selanjutnya the type of code switching yang pertama adalah intersentential switching code switching occur between clause or sentence boundary where each clause or sentences is in one language or the other and finishes it in another maksudnya disini adalah kode switching terjadi di antara klausa atau batas kalimat dimana setiap klausa atau kalimat ini berada di dalam satu bahasa dan biasanya terdapat di akhir kalimat the example sometimes I give a bunch of flowers to my friend as a symbol of friendship tapi kadang-kadang sebungkus coklat aja untuk ekstrak disini untuk ekstrak intersentential switching disini penakanannya dapat kita lihat pada kata yang di bold pada akhir kalimat yaitu tapi kadang-kadang sebungkus coklat aja terus yang kedua adalah the second is emblematic switching code switching text exclamations and certain set prices in one language are inserted into an uterance otherwise in another emblematic switching can be single noun such as honey well ok, yes, alright, and soon or most often sort of essential formula for instance are you kidding, giving me a break, you know, I mean et cetera yang dimaksud dengan emblematic switching adalah dimana code switching menggunakan tanda seru tag atau dia menggunakan kumpulan frase tertentu dalam satu bahasa yang dimasukkan ke dalam ucapan sebaliknya dalam yang lain emblematic switching ini biasanya digunakan pada single noun contohnya honey well ok yes alright et cetera dan digunakan pada formula pada formula essential yang pendek contohnya adalah are you kidding giving me a break you know I mean et cetera untuk for the example for the example well baca paragraf pertama di halaman 10 ya the second example the exam very difficult ya enggak untuk ekstrak disini pada emblematic switching nya kita dapat lihat dari kata yang di bold yaitu baca paragraf pertama di halaman 10 ya untuk penekanan ini disini dia menggunakan tanda seru terus yang contoh yang kedua the exam very difficult ya enggak ekstrak pada contoh yang kedua adalah ya enggak terus menggunakan tanda tanya untuk selanjutnya untuk selanjutnya adalah establishing continuity with previous speaker this code switching occurs to continue the utterance of the previous speaker as when Indonesian speakers speak in English and then the other speaker try to respond in English also maksud dari code switching disini adalah adalah terjadi untuk melanjutkan tuturan penutur sebelumnya yang menggunakan bahasa Indonesia kemudian pembicara berbicara dalam bahasa Inggris kemudian pembicara lain mencoba untuk menanggapi dalam bahasa Inggris juga the example speaker A forget him he always hurt you speaker B I can't forget him because I love him so much speaker A absolutely you got the point kata banget itulah terletak permasalahan sekarang ini untuk ekstrak dari establishing continue with previous speaker adalah disini adalah pada speaker sebelumnya pada pada speaker sebelumnya disini menggunakan bahasa Inggris kemudian eh ditekankan lagi eh pada kata yang dibolt yaitu pada kata yang dibolt dengan menggunakan bahasa Indonesia eh untuk kode switching selanjutnya adalah intersensial switching eh code switching occur within a press close or a sentence boundary eh the example why don't you invite me to your pesta eh disini adalah eh kode switching terjadi di dalam batas frase close atau kalimat hmm penakanan untuk contohnya adalah why don't you invite me to your pesta eh penakanannya pada akhir kalimat dengan menggunakan kata pesta untuk selanjutnya adalah interleksical code switching code switching occured within a word boundary eh yaitu terjadi di dalam batas kata di example di lock di lock aja facebooknya eh untuk ekstrak dari interleksical code switching disini adalah eh dia menggunakan kata lock dan facebook untuk eh penakanannya selanjutnya digunakan eh menggunakan kata aja dan nya eh untuk selanjutnya involving a chance of pronunciation the types of of code switch switching occur at the phonological level as when Indonesian people say an English word but modify modify it Indonesian phonological structure eh yang dimaksud dengan involving a change pronunciation disini adalah code switching yang terjadi eh pada tatanan eh pada tataran phonology seperti ketika orang Indonesia mengucapkan ke dalam bahasa Inggris tapi modifat modifikasi dari struktur phonologinya tetap berbahasa Indonesia eh the example the word strawberry is said strawberry by Indonesian people eh contoh yang kedua adalah the word okay it said okay by Indonesian people untuk ekstrak dari involving a chance of pronunciation disini adalah penggunaan kata strawberry eh sama dengan pengucapan kata strawberry eh di dalam bahasa Indonesia demikian pula dengan kata oke eh kata eh kata oke disini pengucapannya sama juga dengan eh dengan eh phonological structure eh Indonesia Indonesia untuk selanjutnya adalah the functions of code switching eh first eh the function of teacher code switching eh first topic switch in this case uses students native tongue in the form of code switching to transfer the new the new knowledge maksud dari eh topic switch disini adalah eh seorang guru menggunakan eh bahasa ibu untuk eh mentransfer suatu ilmu jadi eh disini guru menggunakan eh bahasa bahasa ibu eh supaya siswa eh dapat menerima atau dapat menerima transferan ilmu dari eh guru tersebut eh terus yang kedua adalah eh effective function eh eh in this case the teacher use code switching in order to build solidarity and intimate relationship with the student eh untuk penggunaan effective function disini adalah eh eh adalah eh guru menggunakan eh code switching untuk eh membangun suatu eh solidaritas atau membangun intimate relationship atau membangun eh kontak emosional dengan pelajar eh terus fungsi dari fungsi terakhir the last function for the teacher code switching adalah repetitive function eh in this case the teacher uses code switching to clarify clarify meaning eh maksudnya disini adalah eh eh guru menggunakan 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 suatu menggunakan code switching untuk memperjelas eh suatu makna eh supaya mudah mudah menyampaikan sesuatu kepada eh siswanya eh terus eh the next the function of student code switching first reiteration the student repeat the message which has been conveyed by the teacher in the target language into the native language eh maksud disini adalah siswa mengulangi eh pesan yang telah disampaikan oleh gurunya kepada sasaran eh menggunakan eh eh native language atau menggunakan bahasa 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 ibu eh the example a teacher why do you mean by borrowing student eh borrowing is the process of taking a word or same words from another language atau proses meninjam kata dari bahasa lain eh untuk ekstrak disini eh guru menanyakan arti dari borrowing kemudian eh eh student menjelaskan eh menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris kemudian mempertegas lagi dengan eh bahasa Indonesia eh terus yang kedua adalah eh equivalence eh the function the function equivalent is native language is used by the learners to find the equivalence of the lexical item or word from the target language eh disini adalah penggunaan eh bahasa ibu digunakan untuk menemukan padanan item lexical atau bentuk eh dari eh target bahasa tersebut eh the example there are many houses digusur because the houses owner don't have permission letters to build the house eh untuk ekstrak disini memberikan penekanan kata digusur eh sebelumnya menggunakan bahasa Inggris kemudian eh kemudian eh mempertegas eh dengan kata digusur untuk the functions for the students third is the conflict control the learner use code switching to avoid the misunderstanding or temp to uter what under three specific purpose because misunderstanding among student cause conflict eh untuk conflict control disini adalah menggunakan code switching untuk menghindari kesalahpahaman atau cenderung mengucapkan kata secara tidak langsung eh tujuannya 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 karena kesalahpahaman antara siswa yang menyebabkan dapat menyebabkan konflik eh the example teacher firman you are in the group A with Ani sorry you in the group B with Budi Budi why we don't belong to one group teacher no you have to have different group with Ani Budi but teacher kamu dan Ani sama-sama pintar jadi tidak boleh digabung supaya bisa bantu teman yang lain oke Budi oh oke untuk ekstrak disini untuk menghindari konflik maka guru memberikan penekanan di dalam code switching contohnya adalah kamu dan Ani sama-sama pintar jadi tidak boleh digabung supaya bisa bantu teman yang lain teman yang lain oke code switching disini adalah bertujuan untuk menghindari misunderstanding atau salah pahaman selain itu untuk menghindari konflik yang selanjutnya the next function is floor holding the learner use the native language to make the communication by the mic in the classroom run smoothly untuk floor holding disini adalah kode switching menggunakan bahasa ibu untuk membuat komunikasi membuat komunikasi di dalam kelas berjalan dengan lancar contohnya Andrea why don't you choose to go with John Natasha I don't want I don't want mending go with you Andrea I agree I guess you reason is karena aku lebih keren kan untuk ekstrak disini untuk menggunakan penggabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya menciptakan suasana kelas dapat berjalan lancar demikianlah penjelasan dari kode switching tipe-tipe kode switching dan the functions of kode switching thank you kode berjalan